Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syahabat yang dirahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di jantung Kita saling mengingatkan Bahwa ngaji itu wajib Jangan kita malu dengan umur Jangan kita malu dengan usia Karena ngaji itu tidak ada batasnya Selama kita masih ada nafas Selama kita masih ada umur Kita wajib melaksanakan ngaji Sampai kita dibaringkan di alam kubur Mari kita sama-sama Haji bareng Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim Alif Lam Mim Jadi makna Alif Lam Mim itu Sebagian ulama menyatakan Alif itu maknanya Ana Ana itu adalah Allah Dan Lamnya adalah Latif Lembut Ya Mimnya adalah Majid atau Malik Zalika Zalika Alkitab La Rayb Fih Zalika Alkitab La Rayb Fih Tidak ada keraguan di dalam kitab Al-Qur Al-Quran Kuat siapa Hudal lil mutaqin Untuk petunjuk Bagi petunjuk Bagi orang-orang yang bertak Takwa Anti takwa itu adalah apa Takwa itu adalah Menjalankan perintah Allah Meninggalkan larangan Allah Allah subhanahu wa ta'ala Al-Waziyna Yuhminun Bilghaybi Waiyukimun Assalata Wamimma Razakna Hum Yunfiqun Al-Waziyna Yuhminun Bilghaybi Waiyukimun Assalata Wamimma Razakna Hum Yunfiqun Al-Waziyna Dan ada pun orang-orang Yuhminuna Yang Iman Bilghaybi Dengan adanya Yang ghaib Yang tidak kelihatan Namun itu pasti ada Adanya Kita harus mengimani Ya Karena apa Karena Yang ghaib itu adalah Yang Tentunya Tidak bisa Mampu kita lihat Namun Ada Ya Ada Keberadaannya Contohnya apa Contohnya adalah Iman Yaitu adalah Alam Akhirat Ya Alam akhirat kan kita Bisa gak bisa melihat Namun pasti ada Adanya surga Adanya neraka Ya Adanya Allah Subhanahu Wata'ala Ya Jadi Gak ada Tapi Gak nampak Tapi Pasti adanya Itu kita harus Meyakininya Ya Dan untuk Dan untuk Melaksanakan Ya Solat Dan terhadap Sebagian rizki Yang kami berikan Kepada mereka Yang fikuna Agar mereka Menginfakan Ya Karena apa Karena rizki Yang kita dapat Rizki yang kita Peroleh Ini Ada Bagian Untuk orang-orang Yang Membutuhkan Ya Infaknya Itu 2,5% Dari Pendapatan Kita Itu Yang kita dapat Jadi Intinya Yang 25% Itu Itu adalah Miliki Ulung-mulung kita Yang lainnya Itu Belum tentu Ya Karena apa Bisa jadi Ya Untuk Anak sakit Buat periksa Ya kan Bisa juga Hilang Bisa juga Ya Kemalingan Bisa juga Untuk Sesuatu Yang kita Tidak Duga Namun Yang 25% Itu Adalah Yang Akan Kita Peroleh Di Akhirat Nanti Ya dan bagi orang-orang yang mengimani dengan sesuatu yang Allah turunkan dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum adanya kitab selain Al-Quran kitab Tawrat apa lagi? Jabur Injil dan kitab kita adalah Al-Qur Al-Quran wabil akhirati dan terhadap mengimani terhadap adanya alam ahi akhirat hum yukinun bagi mereka yang yakin ya yakin dengan adanya alam ahi akhirat karena kita sama-sama tahu kita sama-sama pahami ya karena banyak contohnya orang yang meninggal ya berarti itu kita tahu bahwa alam dunia itu hanyalah sementara sementara yaitu kita akan kembali ke alam akhirat namun sebelum kita kembali ke alam akhirat kita mampir dulu dimana? di alam alam kubur setelah kita alam kubur nunggu hari kiamat ya jadi antara di kubur menunggu yaumul kiamat ini bagi orang yang tentunya membawa bekal yang cukup ya banyak amal soleh ini menunggu di dalam kubur laksana tidurnya pengantin baru ya tapi sebaliknya bagi orang yang tentunya amalnya buruk amalnya jelek amalnya kurang ini di dalam kubur menunggu yaumul kiamat satu hari laksana satu tahun satu tahun subhanallah ya أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلخون أولئك على هدى من ربهم مر وأولئك هم المفلخون ya jadi مر kita akan dulu ya مر ربهم ulangin lagi أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلخون ya jadi bagi mereka ya yang mengimani tentang adanya alam ghaid ya tentunya yang mengimani dengan adanya alam akhirat ini ya mereka adalah mendapat petunjuk مر ربهم dari Tuhan mereka siapa Tuhan kita yaitu adalah الله سُبْحَانَهُ وَتَعَلَى الله وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ Allah adalah pemimpin ya wali bagi orang-orang yang beriman ya itu adalah walinya makanya kita gak usah takut ya karena apa karena kita punya Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَلَى وَاُولَا إِقَهُمُوا المُفْلِحُونَ dan bagi mereka itulah yaitu adalah orang-orang yang beruntung beruntung beruntung